Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Dari beberapa chapter kemarin, kita ketahui bahwa saat ini, Luffy bukanlah orang dengan kekuatan buah iblis biasa saja. Melainkan sekarang, ternyata dia adalah pemilik kekuatan legenda dari abad kekosongan, yaitu Hito-Hito no Mi model Nika. Dimana diketahui kekuatan tersebut mencerminkan kekuatan sang dewa matahari. Lalu pada pembahasan kali ini, bagaimana jadinya jika dunia mengetahui fakta kalau Luffy adalah sang dewa matahari? Penasaran apa reaksi mereka? Berikut penjelasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut reaksi dunia ketika mengetahui bahwa Luffy adalah dewa matahari versi efek anime. Seperti yang kita tahu, kekuatan buah iblis dari Luffy sampai chapter ini masih sangat misterius. Dikarenakan dia bertarung dengan sangat bebas dan diluar nalar. Tidak hanya itu saja, setelah kekuatannya habis, secara mengejutkan Luffy bisa bangkit lagi dengan mode barunya dengan wujud berwarna putih sampai ke pakaiannya. Belum diulas lagi mengenai hal ini, satu hal yang pasti ini adalah tingkat lanjut dari kekuatan buah iblisnya. Karena evolusi yang pertama, warna rambutnya berwarna merah seperti api yang mencerminkan dewa matahari. Tidak hanya itu saja, dari panel terakhir kemarin, Luffy membuat kejutan kepada semua orang. Bagaimana tidak, dia bisa memegang petir besar di atas yang siap menyerang Kaido. Sayangnya di situ belum jelas dari mana petir itu berasal. Banyak yang berteori, Luffy lah yang menciptakan petir tersebut, karena secara tiba-tiba di dekat sana ada tiga petir yang siap untuk digunakan. Tetapi jika diteliti lebih baik lagi, jika Luffy bisa menciptakan petir akan sangat tidak masuk akal lagi. Dikarenakan dia tidak memiliki elemen seperti itu. Sehingga kita bisa menjawab bahwa Luffy tidak bisa memunculkan petir tersebut. Melainkan dia menangkap petir itu dengan cara mempengaruhinya menjadi karet. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Dikarenakan hal ini juga pernah dilihatkan oleh saat Diamante melawan Kairos. Dimana dalam pertarungan tersebut, Diamante mempengaruhi bola besi berduri menjadi ringan seperti bendera. Dan setelah titik dimana ia inginkan, dia bisa membuatnya kembali menjadi bola besi secara utuh. Jadinya kita bisa melihat disini bahwa hal ini sesuai dengan kasus dari Luffy, yang mana Luffy bisa memegang petir tersebut karena mempengaruhinya dengan kekuatan karetnya. Berkat hal itu pula, dia bisa menjadikan petir itu menjadi tombak. Dan setelah dilemparkan nantinya, petir itu kembali ke bentuk aslinya yang akan mengenai Kaido secara telak. Entah sekuat apa efek dari petir tersebut, tampaknya akan sangat mengerikan. Dan jika satu petir belum cukup kuat, pastinya Luffy kembali menjatuhkannya dengan dua petir di sampingnya. Dengan begitu, mungkin Kaido akan terjatuh lagi atau mungkin bisa kalah tergantung seberapa kuat petir itu. Nah, setelah menjelaskan kemampuan dari Luffy untuk saat ini, kita belum bisa menganalisis kuat apa Luffy sekarang. Jika dilihat dari pertempuran ini, kita bisa melihat Luffy sudah mengimangi beberapa kali pukulan dari Kaido, bahkan juga sampai menjatuhkannya. Walaupun terlihat juga, untuk menjatuhkan Kaido seperti itu membutuhkan energi yang sangat banyak. Jadi kesimpulannya untuk segi fisik dan stamina-nya kita sudah bisa menganggap, bahwa Luffy sudah mencapai level Yonko. Itu sudah diperjelas dengan pukulan dalam chapter 1045 kemarin, yang memperlihatkan Luffy menggabungkan semua tekniknya dalam tangannya. Yang kemudian hasil dari pukulan tersebut membuat Kaido cukup kewalahan. Akan tetapi poin pentingnya di sini, sampai kapan Luffy bisa bertahan dalam wujud yang seperti itu. Bisa dilihat dari chapter 1045, kita bisa ketahui setelah beberapa kali menggunakan teknik yang termasuk akal, dan beberapa terkena pukulan telak, akhirnya Luffy kehabisan tenaga. Keberuntungannya di situ ialah dengan kekuatan Drum of Liberation, dia bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Akankah selanjutnya Luffy akan memakai hal ini? Yap, tentu saja tidak. Dikatakan, untuk memasuki hal itu, Luffy sudah siap untuk mati. Atau dalam kata lainnya, Luffy mengeluarkan semua kekuatan dalam tubuhnya. Sebab dari itu, semua pakaian dan rambutnya berwarna putih. Kenapa kami berpendapat demikian? Alasannya sudah pasti sangat jelas. Bila Luffy bisa menggunakan kekuatan itu secara terus-menerus, pastilah akan menjadi orang terkuat di dunia One Piece saat ini. Lantaran saja, meski Kaido dijuluki dengan makhluk terkuat dan tidak bisa mati, tetap saja dia mempunyai batasan. Batasan itu sudah terlihat dari awan Homura Gomu yang sudah menipis. Artinya dalam chapter kedepannya, Kaido mungkin akan menggunakan teknik terakhirnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Dan itulah penentu siapakah pemenang nantinya. Sebetulnya kita sudah melihat awal kekalahan dari Kaido, yakni dari tetapannya di panel terakhir 1046. Terlihat Kaido sangat senang dan sudah menunggu hal ini sejak lama. Sebab dari itu, dia menampilkan wajah yang seperti itu. Hal ini sama halnya pada saat pertarungan di Hollowcake Island, di mana setelah pertarungan yang begitu panjang dan penuh drama dari Flampe, kata Kuri akhirnya mengakui kehebatan darinya. Lalu disitulah kata Kuri menunjukkan wajah yang sama seperti Kaido. Jadinya kita bisa melihat kemungkinan akhir ending dari arc ini mungkin bisa saja berakhiran sama, yakni setelah bentrokan besar yang masih bisa berdiri adalah Kaido, dan Luffy akan kehabisan tenaganya setelah mengeluarkan semua kekuatannya. Tetapi dalam sisi Kaido sendiri akan mengalah, karena dia sudah menemukan apa yang ia cari selama ini, yakni dia bisa bertarung dan bertemu dengan sosok seperti Joy Boy. Lah, kok bisa gitu? Yap, alasan ini sudah beberapa kali disinggung dari perkataan dari Kaido beberapa waktu yang lalu, di mana setelah memukul Luffy sampai keluar dari Onigashima, dia berkata seperti ini, Tampaknya kau juga gagal mengikuti jejak Joy Boy. Dari penjelasan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Kaido benar-benar mengetahui kisah dari Joy Boy, ataupun abad kekosongan walau hanya sedikit. Mengapa bisa seperti itu? Dia tahu bahwa ada seseorang yang akan meneruskan tekad dari Joy Boy sang legenda. Bukti lainnya adalah saat ia bertemu dengan Arbor atau King. Arbor menyebutnya bahwa dialah sang Joy Boy itu. Tetapi Kaido membantahnya bahwa dia menugas seseorang yang salah. Namun ia juga tidak mengetahui apakah yang dimaksudnya adalah benar. Namun poin pentingnya di sini, Kaido berkata bahwa ia bisa mengubah masa depan nantinya. Sebenarnya arti dari perkataan ini masih misterius, karena kelanjutannya belum diungkap. Tapi bila diteliti lebih baik lagi, dan disangkutkan dengan perkataan dari Kaido bahwa Wano adalah tempat yang spesial, maka hal ini sudah menjadi valid, dan membuktikan Kaido mengetahui informasi mengenai Joy Boy. Untuk saat ini masih belum jelas sejauh mana dia mengetahui informasi itu. Satu hal yang pasti, dia telah menunggu setelah sekian lama di Wano Kuni. Sebab dari itu, dia tidak mau pergi dari Wano Kuni apapun yang terjadi. Sedikit teori liar dari kami. Apakah mungkin Kaido juga mengetahui fakta, kalau 20 tahun yang akan datang, akan ada seseorang yang akan muncul dan bisa menjungkir balikan dunia? Jika Kaido tidak mengetahui informasi seperti ini, maka kemungkinan besar dia tidak akan berada di pulau ini hanya untuk menguasainya semata. Karena sebenarnya, dia mempunyai tujuan yang lebih besar dari ini, yaitu menunggu kebangkitan dari Joy Boy. Apakah benar tujuan dari Kaido seperti ini? Nantikan saja dalam cerita selanjutnya. Lanjut dari pembahasan selanjutnya. Apa jadinya jika dunia mengetahui, kalau Luffy memiliki kekuatan legenda nikah sang Dewa Matahari? Pastinya jika Morgan, sang pembawa berita mengetahuinya, pasti akan menulis di timeline terpenting pada koran tersebut. Mengingat dia sangat menyukai berita semacam ini, apalagi Luffy adalah musuh terbesar dari pemerintahan untuk saat ini. Nah, dengan beredarnya berita tersebut, akan membuat semua orang yang kenal dengan Luffy sangat terkejut bagaimana bisa memiliki kekuatan yang seperti itu. Sebaliknya, yang akan marah adalah Imsama karena ia memiliki masalah dengan Joy Boy di masa lalu. Bukti itu terlihat dari adanya topi besar di ruangan pendingin. Kemungkinan besar hilangnya keberadaan dari Joy Boy ada hubungannya dengan Imsama. Namun dari beberapa orang itu, seperti Sabo dan teman dekat lainnya, pasti tak akan heran lagi kenapa Luffy bisa menjadi seperti itu. Lantaran di dalam perjalanannya, Luffy pasti akan membawa perdamaian. Serta yang penting dari itu, dia pasti akan membuat semua orang tertawa. Sementara, dalam sisi dari bajak laut Akagami, Shanks pasti akan tersenyum sangat lebar. Karena dia telah memilih orang yang tepat. Maka Shanks mempercayakan topi jerami kepadanya. Satu poin pentingnya di sini kemungkinan Shanks lah yang memberikan informasi buah itu kepada Gorosei. Karena ia tahu dengan Gorosei tahu buah itu legenda, maka mereka akan membunuh Luffy apapun yang terjadi. Keuntungan Shanks memberitahukan hal ini sangat besar. Karena sebentar lagi, Luffy akan membawa perubahan yang besar di dunia ini. Atau dalam kata lain, dia akan menjungkir balikan dunia. Perkataan ini sudah disinggung lama sekali oleh Roger sendiri. Bahwa beberapa tahun yang akan datang, ada seseorang yang melampaui bajak lautnya. Bajak laut itu sudah pasti merujuk pada bajak laut topi jerami. Selain itu, yang paling terkejut mendengarnya adalah semua penduduk di Pulau Elbaf atau Pulau Raksasa. dikarenakan mereka menganggap Dewa Matahari adalah sang penyelamat. Artinya Ark yang akan datang adalah Ark Elbaf, yang mana nantinya disinilah terungkap asal-usul dari Dewa Matahari dan sejarahnya. So, bagaimana pendapat kalian mengenai penjelasan ini? Apakah benar teori kami akan menjadi kenyataan atau tidak? Bila ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.